Assalamualaikum, hai semua kali ini aku mau berbagi resep asam pedas ikan patin Tonton videonya sampai selesai ya Ini untuk bumbu yang dihalustan Saya menggunakan blender aja Dikasih sedikit air Ini bumbunya sudah halus Ini saya menggunakan satu ekor ikan patin Sebelumnya dikasih air perasan jeruk nipis dan garam Kemudian didiamkan dulu 15 menit Dan dicuci kembali Kemudian ada air Lebih kurang 120 ml Berikut bumbu halus ditumis terlebih dahulu Berikut bumbu halus ditumis terlebih dahulu Kemudian masukin daun-daunan Ditumis sampai harum Atau bau halusnya dah hilang Atau bumbu halus ditumis terlebih dahulu Ini airnya saya masak sampai mendidih Bagi teman-teman yang sudah mensupport channel ini Saya ucapkan terima kasih Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel ini Saya mohon dukungannya Bantu subscribe Like Comment Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video-video berikutnya Sudah mendidih Berikut saya masukkan ikannya Berikut tambahkan asam kandis Berikut saya tambahkan garam dan bumbu lainnya Kemudian diaduk kembali Aduknya pelan-pelan saja Karena takut ikannya nanti hancur Kemudian saya tutup kembali Ini dimasak sebentar saja Karena ikan patin ini cepat empuknya Karena kalau masak ikan patin ini terlalu lama Nanti dagingnya bisa hancur Ini ikan patinnya sepertinya sudah matang Saya matikan kompor Berikut saya pindahkan Kepiring saji Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini ya Sampai jumpa Di video-video berikutnya Wassalamualaikum